Pemerintah Kota Balikpapan Tidak ada wilayah baru ataupun promosi Hanya bertukar tempat dari dinas ke dinas lain Untuk mengisi posisi yang baru dibentuk Ada, ada hasil asesmen Ada yang tidak lulus Ada berapa nih Pak? Ada satu yang tidak lulus Dinas apa kan? Belum tahu, pokoknya ada satu yang tidak lulus Hasil asesmen yang merah Ada yang merah kuning Teknis? Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan Pergeseran ini dilakukan pada akhir Desember ini Pergeseran baru akan terjadi di tingkat Kepala Dinas, Sekretaris, Staf Ahli, Camat, dan Lura Untuk Staf Ahli sendiri terjadi Pengurangan satu orang Dimana selama ini Staf Ahli berjumlah empat orang Maka kedepannya pada tahun 2017 Staf Ahli nantinya hanya ada tiga orang Rizal melanjutkan Salah satu SKPD yang ada di Balikpapan Setelah dilakukan evaluasi dari hasil asesmen Ada satu dinas yang dinilai Tidak lulus dalam menjalankan ke dinasanya Dan mendapatkan nilai rapor merah Dari Balikpapan, Bukmin Ajis memberitakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati